Al-Fatihah Baik, ini enak ya kita di dalam mengkaji buku ini Mudah ininya Jadi yang disebutkan kan ayat Kemudian apa? Hadid Jadi dalam menguraikannya juga Itu akan lebih mudah Jadi kalau ada ayat Maka mula-mula kita akan terangkan Terjemahan maan ayat Kemudian kita jelaskan kalimat Kalimat pada ayat ini Kemudian kita akan uraikan Maksud penulis membawakan ayat Ya Di dalam pembahasannya apa Lalu kalau ada fa'idah-fa'idah Yang terkait dengan ayat kita akan Uraikan fa'idah dan Pembahasan terkait dengan ayat tersebut Baik Jadi saya katakan Wama khalaqatu Al-jinna wal-ins Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Iya Tidaklah aku menciptakan Jin Al-jin itu Itu adalah alam gaib Yang Tersembunyi dari kita Tidak kelihatan Iya Karena memang dia dari Kata Berputar di huruf Nun dan Jin Ada huruf jin Ada huruf Jin dan nunnya Yang berputar antara huruf Jin dan nun Itu biasanya menunjukkan Mana al-khafa' wal-istitar Menunjukkan mana Yang tersembunyi Dan tertirai Iya Karena itu Bahasa Indonesia kan Yang di perut ibu itu disebut apa Janin Itu sudah bahasa Indonesia Bahasa Arab itu janin Iya Janin Dari kata Jin juga Jin dengan berapa Dua nun Kan begitu Janin Kenapa disebut janin Karena memang janin Dalam perut ibu Tidak kelihatan Jin seperti itu Tidak kelihatan Sama dengan sorga Sorga disebut apa Al-janna Janna kelihatan Sorganya Tidak Baik Jadi Yang Berasal dari kalimat ini Itu biasanya menunjukkan Mana al-khafa' dan awa Al-istitar Itu secara bahasa Jadi kalau disebut jin Ini alam Jin yang sudah Dimalumi Baik Wa ma khalaptul jinnah Wal-ins Tidak laku menciptakan jin Dan manusia Iya Al-ins Kenapa dikatakan al-ins Iya Kenapa dikatakan Al-ins Sebab Mereka ini Ya itu dari kata al-uns ya Dari isti'nas Dimana sebagiannya itu Merasa tenang dengan sebagian yang lain Ya sebagiannya itu Akrab dengan yang lainnya Ini disebut ins Karena itu Ya karena memang dasarnya Manusia itu Mereka tidak hidup Kecuali Dalam kondisi Sebagiannya Condong kepada yang lainnya Sebagiannya perlu kepada Sebagian yang lain Akrab Dan bergaul dengan Sebagian yang lainnya Makanya disebut Ins Ya disebut Ins Dan itulah manusia namanya Kalau bahasa Indonesia Ya Manusia Ya bahasa Indonesia ini Banyak yang Akar katanya Berasal dari mana Dari bahasa Arab ya Banyak yang Berasal dari bahasa Arab Iya Karena itu Harus diketahui bahwa Iya Bahasa Arab ini Ini adalah hal yang sudah Akrab sekali dengan Rakyat Indonesia Terkait dengan bahasanya Iya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Dari MPRnya aja Semuanya bahasa Arab Ya Majelis itu kan Bahasa Arab Permusyawaratan Dari Syurah Rakyat Dari Ra'iyah Tau Ra'iyah Ra'iyah itu Rakyat namanya Menurut orang Indonesia Bilang Rakyat Ya Kan begitu Sama manusia Manusia dari Gataba Al-Insan Ins Nah itu sama Iya Anas Orang Indonesia bilang Manusia Kayak begitu Jadi Ya Jangan ada macam-macam ya Belakang ini ada yang Anti-anti Arab Ini Ya Anti-anti Arab Ya biasa aja lah Anti Arab ini kita Gelari saja Arab maklum Ya Arab maklum saja Biasanya kan Arab maklum ya Kalau orang Indonesia Kita bilangin Arab maklum saja Yang kayak gitu Baik Jadi Jangan memisahkan Dari Hal yang Seorang itu Terbiasa dengannya Dipakai Di dalamnya Ya Motakalluf Ya Indonesia ini Nusantara Tidak ada hubungannya Dengan Arab Ya Ini seakan-akan dia hidup Di planet lain Ya Orang Tinggal di dalam Sebuah negeri Banyak Keterkaitan dengan Agama Keterkaitan dengan Bahasanya Dengan kebiasaannya Lalu setelah itu Dikatakan Tidak ada hubungannya Ya Ini kan Aneh-aneh saya Ya Kalau bahasa kerennya Ayah-ayah Baik Dikatakan di Dalam ayat Wama khalaqtul jinna wal is Illa Liya budun Ya Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Illa liya budun Kecuali untuk Beribadah Kepadaku Illa disini Ini namanya Istisna Perkecualian Perkecualian Itu dipakai untuk Mengkhususkan Mengkhususkan Ya kalau dikatakan Semua Murid Semua murid Misalnya Tidak lulus Kecuali Zaid Maka Zaid ini Yang diperkecualikan Dia yang dikhususkan Disitu Jelas ya Ya Baik Jadi ini Istisna Perkecualian Jadi Jin dan manusia ini Diciptakan Untuk apa Liya budun Disitu pakai Lam ya Iya Pakai Lam Dan Lamnya disini Ta'lil Penjelasan Illa Iya Penjelasan Illa Da'ilahnya disini Adalah Menjelaskan Hikmah Diciptakannya Dari manusia itu Iya Ini Illa Dalam bahasa Arab Disebut dengan nama Illa Al-Gha'iyah Hikmah Puncak yang Degannya dia Dicipta Untuk Hal tersebut Iya Jadi Jadi kalau Illa Gha'iyah Itu Mungkin saja Hal tersebut terjadi Dan mungkin tidak terjadi Jadi Allah Ciptakan manusia Untuk beribadah Semua manusia Beribadah Kepada Allah Kan tidak Itu namanya Illa Gha'iyah Tujuannya ke sana Tapi apakah Semuanya akan beribadah Tidak Belum tentu Kadang itu terjadi Kadang Tidak terjadi Iya Kadang tidak terjadi Misalnya saya berkata Syaraitul kalam Li'atubabih Saya beli pena Untuk menulis Dengannya Jadi kalau saya beli pena Saya harus menulis Pakai pena Belum tentu Kadang penanya hanya Saya simpan saja Kan begitu Jadi ini namanya Illa Yang merupakan Puncak hikmah Iya Diciptakannya makhluk Baik Illa Li'abudun Kecuali Untuk beribadah Kepadaku Sisi pendalilan Penulis Rahimahullah Dari ayat ini Iya Dari ayat ini Adalah Beliau ingin Menjelaskan Iya Bahwa Hikmah Dari penciptaan Jin dan manusia Adalah apa Adalah untuk Untuk mentauhidkan Allah Untuk mentauhidkan Allah Dan disitu pakai lam Memang ditaklil Tapi dia bermakna Perintah Perintah beribadah Perintah menunjukkan Apa Kewajiban Maka ini Menjelaskan Kepada kita Bahwa Tauhid adalah Perkara yang apa Perkara yang wajib Iya Ada sebuah kaedah disini Disebutkan Oleh Al-Bagawi Rahimahullah Dalam Tafsirnya Dari Ibn Abbas Ibn Abbas Berkata Setiap Kata Ibadah Yang ada Di dalam Al-Quran Maka Ibadah itu Maknanya adalah Apa Maknanya adalah Tauhid Maknanya adalah Tauhid Iya Jadi tampak dari ayat ya Dibawakan oleh penulis Ayat yang pertama Beliau ingin menegaskan Beberapa hal Yang pertama Beliau ingin tegaskan Bahwa Hikmah diciptakannya Jin dan manusia Adalah untuk apa Mentauhidkan Allah Iya Dan yang kedua Beliau ingin terangkan Bahwa Yang dimaksud Dengan tauhid Adalah apa Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud Dengan tauhid Adalah apa Mengesahkan Allah Di dalam Ibadah Dan yang ketiga Beliau ingin menjelaskan Bahwa Tauhid itu Adalah perintah Allah Yang wajib Perintah Allah Yang wajib Baik Maka ini Tiga sudut Tiga Hal Yang Apa namanya Di dalamnya Terlihat Terlihat Maksud Penulis Rahimah Allah Membawakan Ayat Yang mulia ini Karena itu akan datang Nanti di Masail Di Masalah yang kedua Penulis Terangkan bahwa Ibadah Yang dimaksud Di dalam ayat Ibadah Untuk beribadah Kepadaku Adalah Tauhid Maksud Adalah Tauhid Kenapa Sebab Persilisian Yang ada Di dalamnya Terkait Dengan Tauhid Terkait Dengan Ibadah Ya Kau musyrikin Tidak mengingkari Tauhid Rububiyah Kau musyrikin Tidak mengingkari Allah yang mencipta Menghidupkan Mematikan Tapi mereka Mengingkari Allah satu-satunya Yang Diibadahi Iya Karena itu Mereka Berkata Apakah Nabi Muhammad Ingin menjadikan Yang diibadahi Cuma satu Ini adalah Suatu hal Yang menakjubkan Kata mereka Ya Jadi seorang harus Tahu ya Agama Nabi Muhammad Itu apa Ini Muslim itu Harus kenal Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi itu apa Agama syirik Yang ditentang oleh Nabi di kalangan Kaum syirik ini Itu apa Agama mereka Supaya Kita pandai Membedakannya Inilah yang banyak Tersamarkan Di masa ini Iya Kesyirikan Dianggap Bagian dari apa Keislaman Keislaman yang benar Dianggap sebagai Suatu yang ekstrim Berlebihan Ini karena Dia tidak kenal Agama para Nabi Dan para Rasul Baik Jadi ini Ayat yang pertama Yang dibawakan oleh Penulis Rahimahullahu Ta'ala Di sini Tidaklah aku Menciptakan Jinda manusia Kecuali Hanya untuk Beribadah Kepadaku Nah Baik Ini ayat Agung sekali ya Kalau diperhatikan Akan kandungannya Yang diminta Yang diminta Kepada kita Adalah apa Ibadah Kepada Allah Padahal Allah Mencurahkan Untuk kita semua Berbagi ni'mat Karena itu Di kelanjutan Surah Pada ayat-ayat Setelahnya Ini kan di surah Ad-Dariat Ayat 56 Di ayat setelahnya Lord firman Aku tidak menghendaki Dari mereka Rezki apapun Dan aku tidak menghendaki Mereka memberiku makan Iya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah yang maha Memberi rezki Dan maha Memiliki kekuatan Lagi maha Awet Lagi maha kekal Maha kuat Maka Allah tidak perlu Kepada siapapun Dari hambanya Dan Allah tidak perlu Kepada ibadah hamba Iya Walaupun seluruh Yang ada di langit Dan di bumi Semuanya menjadi Orang yang paling bertakwa Paling beribadah Kepada Allah Itu tidak menambah Dari Kebesaran Dan keagungan Allah Sebagaimana Kalau seluruh yang ada Di langit dan di bumi Adalah orang yang Paling fajir Itu tidak mengurangi Dari kekuasaan Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya Tapi Mereka dicipta Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dimuliakan Supaya mereka Masuk di dalam Sebuah kebaikan Yang sangat besar Yaitulah Bertauhid Dan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi ini Memang Ayat Cocok sekali Dijadikan sebagai Awal ayat Di dalam pembahasan Tauhid Karena di dalamnya Digatkan Hikmah dari penciptaan Jin dan manusia itu Untuk Mentauhidkan Allah Dan Tauhid ini Dari ayat ini Ini bisa terurai Betapa agungnya Karunia Tauhid Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Baik Itu di Pembahasan buku ini Saya selalu menerangkan Sisi pendalilan Kalau ada ayat Ada hadit Dibawakan maksudnya apa Sisi pendalilannya dimana Itu yang paling penting Untuk disyatat Jelas ya Selain daripada itu Saya akan Uraikan Dari Makna-makna yang lain Atau dari Fa'idah-fa'idah yang terkait Dengan ayat Ya Tapi itu pelengkap saya Pelengkap saya Yang paling pentingnya adalah Seorang mengenal Sisi pendalilannya dimana Baik Ayat yang kedua Kata beliau Wa qauluhu Walakad ba'atna Fikulli ummatin Rasulan Ani'budullaha Wajitani Buttaugud Iya Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Walakad ba'atna Sungguh kami telah mengutus Fikulli ummatin Pada setiap ummat Rasulan Soalan Rasul Ani'budullaha Agar para Rasul ini Menyampaikan kepada umatnya Beribadalah kalian Wahi ummat Kepada Allah Sumata Wajitani buttaugud Dan jauhila Togud Baik Disini pakai Walakad Ada lam disitu Dan lam ini Kata para ulama Dia wakil Dijawabil qasam Ada Sumpah sebelumnya Iya Jadi itu penegasannya Ada sumpah sebelumnya Jadi kalau sebelumnya itu Apa Demi Allah Laqad Sungguh Ya lamnya itu sendiri Sudah bermakna Taukit Qad Ini juga bermakna Taukit Demi Allah Sungguh Kami benar-benar Telah mengutus Jadi tiga penegasan Tiga penegasan Di dalam ayat Tiga penegasan Di dalam ayat Apa yang ditegaskan Ba'atna Kami telah mengutus Dari kata al-ba'at Iya Mengeluarkan Membangkitkan Iya Dipakai Pakai kata Al-ba'at Al-ba'at itu Dari mati Dihidupkan Dibangkitkan Dibangkitkan Ini kata Para ulama Terdapat isyarat Bahwa agama ini Memang datangnya Untuk seperti itu Iya Para nabi dan para rasul itu Sakan-akan Mereka ini Menghidupkan Orang-orang yang tadinya Sudah mati Menghidupkan Orang-orang yang tadinya Sudah apa Sudah mati Iya Karena itu ilmu Itu adalah suatu hal Yang sangat menghidupkan Kehidupan yang hakiki Dengan Tauhid Dengan iman Dan dengan apa Ilmu agama Apakah orang yang tadinya Dia adalah mayat Kemudian kami hidupkan dia Mayat dihidupkan Mayat apa ini yang dimaksud Mayat benaran Ya tidak ada ceritanya Dalam agama itu Orang yang sudah mati Keluar ruhnya dari Badannya Kemudian dia dihidupkan lagi Iya Jelas ya Itu tidak ada Dalam agama Kecuali Terkait dengan Mu'jizat Sebagian Nabi Itu ada Seperti Nabi Isa AS Jelas ya Tapi asalnya Kalau seorang sudah meninggal Ruh sudah keluar dari jasad Tidak mungkin Dia kembali lagi Itu di dalam syariat kita Karena Allah telah menegaskan Mereka itu tidak akan Kembali lagi Kepada keluarganya Tidak mungkin Kembali lagi Jelas ya Jadi tidak ada yang Orang Indonesia bilang Itu namanya Mati suri Tahu mati suri Sudah mati Sudah Dimandikan Sudah mau dikubur Tiba-tiba bangkit lagi Katanya dia Tadinya mati Tapi dikembalikan ruhnya Itu tidak ada Kalau ruh sudah keluar dari jasad Tidak mungkin Balik lagi ke jasad Tapi keadaannya Seperti itu ada Tapi orang itu Dia tidak bergerak Badannya Tapi hakikatnya Dia masih hidup Iya Dan itu ada dalam Istilah kedokteran namanya Jelas ya Memang diperiksa semuanya Sudah tidak bergerak Atau Apa namanya Denyutnya tidak ada lagi Tapi hakikatnya Dia masih apa Dia masih hidup Ya Tapi kalau bahasa sudah keluar Ruhnya Kemudian dia balik lagi Itu tidak ada dalam syariat Itu cuma kurafatnya Orang-orang Indonesia Orang yang sudah mati Bisa hidup kembali Kemudian dia pergi Bunuh Balas dendam Ada yang menjadi sendal bolong Apa namanya Sendal bolong atau Sendal bolong apa Ini kan istilah-istilah yang berjalan Di mana Di orang-orang Dari keyakinan yang rusak Dari keyakinan yang rusak Ya Jadi seorang Kalau dia belajar agama Dia mengerti Ada lagi Di tengah masyarakat Sering dikerjai Kadang dikerjai sama jin Seperti saya Apa namanya Dari kecil dengar cerita ya Ada sebagian orang Di sebagian tempat itu Katanya Ada orang yang bunuh diri Dia minum bacon Bunuh dirinya Ya maka Bapak-bapak Tukan kedai ini Yang jual bacon Kepada orang yang bunuh diri ini Diketuk pintu rumahnya malam-malam Ya Pak beli baconnya Ya terdengar suara katanya Orang yang Bunuh diri tersebut Ini kan dikerjai sama jin Ya Kalau itu terjadi Yang seperti Namanya apa Jin Dan itu syaitan Jin selalu Datang kepada manusia Untuk Merusak Dari keyakinan Dan seterusnya Karena itu hati-hati ya Di dalam Hal-hal yang seperti ini Ini ujian-ujian Yang kadang terjadi Tengah umat Jadi maksudnya disini Di ayat dikatakan Wala qadaba'atna Sungguh kami telah mengutus Jadi para nabi dan para rasul itu Itu datang untuk Menghidupkan manusia Ya Dari kematian mereka Tidak mengenal petunjuk Tidak mengenal iman Maka dihidupkan mereka Dengan kehidupan yang hakiki Kehidupan yang sebenarnya Kehidupan yang sebenarnya Ya Jadi mereka diutus oleh Allah Fikulli ummatin Pada setiap umat Pada setiap umat Ya Jadi Umat manapun Yang ada di atas muka bumi ini Itu pasti Telah ada Para rasul disitu Ya Tidak mungkin ada umat Tidak ada Rasulnya Dan kita umat islam ini Disebutkan oleh nabi sallallahu sallam Sebagai umat yang ke 70 Sebagaimana telah syahdi Mustad imam ahmad Dari bahas bin hakim Dari ayahnya Dari kakeknya Mu'awiyah bin haidah Radiallahu anhu Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Bersadda Antum tufuna sab'ina umma Antum afdaluha wa akramuha Alallahi azza wa jall Kalian ini umat islam Menggenapkan umat ke 70 Kalian yang paling mulianya Dan paling afdalnya di sisi Allah Jadi umat islam umat keberapa 70 Berarti sudah berlalu 69 umat Semuanya ada rasul diutus di tengah mereka Ada rasul diutus Di tengah mereka Iya Baik Di ayat yang lain Allah firman Wa im min umatin Illa khalafiha nadhir Tidak ada satu umat pun Kecuali sudah berlalu di tengah umat itu Seorang pemberi peringatan Pemberi peringatan Nah itulah Para rasul Alayhimussalatu Wassalam Baik Pada setiap umat Apa arti umat? Ya Umat itu artinya Sekelompok dari Manusia Sekelompok dari manusia Nah Jadi umat islam Nah ini umatnya nabi muhammad Kelompok manusia Pengikut nabi muhammad Umat nabi musa Kelompok manusia Pengikut nabi Musa Ya karena itu akan datang nanti Hadith ya Ditampakkan umat-umat itu Kepada nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi terlihat Setiap nabi Bersama umatnya Ya Bersama umatnya Ada nabi Umatnya yang mengikutinya Dari pengikutnya Disebutkan hanya Arruhid Antara tiga dan sembilan Ada yang satu dua Ada yang tidak ada pengikutnya Sama sekali Ya Tapi dikatakan Ditampakkan umat-umat Ya Ditampakkan umat-umat Bukan artinya nabi ini Tidak ada umatnya Tapi ada umatnya Cuman yang menjawab dakwanya Ada nabi yang tidak dijawab dakwanya Oleh umatnya Jelas ya Dan nabi yang seperti ini Dikatakan bukan tidak berhasil Jadi sudah Menyampaikan dari dakwa Da'agama Karena itu Jangan pesimis Dan jangan mengukur kebenaran itu Dengan banyaknya Yang mengikuti Iya Dengan banyaknya Yang mengikuti Inilah kelalaian Sebagian dari manusia Dia ukur Kalau dia sudah benar jalannya Apabila Banyak yang mengikutinya Banyak yang mendengarkannya Iya Setelah modernnya sekarang Banyak pensnya Iya Kalau sudah banyak Dia punya media sosial Banyak flowernya Banyak yang Apa namanya Mengikutinya Nah itu baru Dia Diterima Nah itu tidak seperti itu Ya dakwa Seorang itu Yang dikatakan Dia berdakwa Dia jaga dirinya Dia tersa'al Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W. Dan dia berusaha Menyampaikan agama Sebagaimana yang diperintah Terkait dengan Siapa yang mengikutinya Siapa yang menjawab dakwanya Hidayah itu Di tangan Allah S.W.T. Baik Jadi umat Bisa bermakna Kelompok dari Manusia Yang kedua Umat juga Bisa bermakna Agama Umat bisa bermakna Apa Agama Seperti ayat Di surah Zuhruf Inna wajadana Aba'ana Ala umat Di dua tempat ya Sesungguhnya Kami mendapati Ayah-ayah kami Di atas sebuah Umat Umat disini Artinya Di atas sebuah Keyakinan Di atas sebuah Millah Agama Iya Dan yang ketiga Umat bisa bermakna Waktu Bisa bermakna Waktu Iya Bisa bermakna Waktu Dan ini digunakan Dalam Al-Quran Dengan makna Waktu di dua tempat Satu di surah Hud Satu di surah Yusuf Di surah Yusuf itu Tentang kisah Orang yang Di penjara Dua orang di penjara Bersama Nabi Yusuf Kemudian mereka Bermimpi Salah satu Dari keduanya Diartikan Mimpinya oleh Nabi Yusuf Bahwa dia akan Bebas Dan dia akan Kembali Melayani Raja Yang merupakan Tuhannya Iya Maka Nabi Yusuf Berpesan Kepada orang yang Bebas ini Kalau kamu sudah Berada Di Tuhan Mau bekerja lagi Maka Ingat Sebutlah namaku Di sisi dia Sebut urusan saya Iya Tapi ternyata Orang ini setelah bebas Dia malah lupa Nabi Yusuf Selama bertahun-tahun Iya Maka Nabi Yusuf pun Tinggal dalam perjalan Bertahun-tahun Begitu Raja Bermimpi Mimpinya Ketika ditanyakan Kepada Pembesar-pembesarnya Tidak ada yang tahu Maka orang ini pun Dikatakan di dalam ayat Waddakharaba'da ummah Maka dia pun Mengingat Setelah Umat Umat disini artinya apa Setelah beberapa waktu Setelah beberapa saat Baru dia mengingat Iya Jelas ya Maka dia pun meminta Supaya dia utus Kepada Nabi Yusuf Dan Menanyakannya Dan kisahnya Itu yang disebut Di surah Yusuf Baik Yang keempat Umat bisa bermakna Seorang imam Panutan Seorang imam Panutan Seperti Nabi Ibrahim Dikatakan sebagai apa Umat Inna Ibrahim Kana umatan Qanitan lillah Sungguhnya Nabi Ibrahim Itu adalah Seorang umat Yang kanit Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Kenapa dikatakan umat Padahal satu orang Karena satu ini Sendiri dengan satu umat Iya Orang yang menjadi panutan Di dalam Di tengah manusia itu Dia senilai dengan satu umat Karena itu meninggalnya Seorang alim Itu Adalah duka terhadap Alam semesta Duka terhadap apa Musibah terhadap Alam semesta Sebab Sekarang kan Umat ini kehilangan Sesuatu hal yang sangat besar Di dalam diri Jelas ya Itulah kedudukan Para ulama Di tengah manusia Yang mereka itu Seperti umat Nabi Ibrahim ini Disebut umat Maka siapa yang merupakan Panutan di tengah manusia Seperti itu Disebut umat Hanya saja Manusianya sendiri Yang banyak tidak kenal Dari Apa namanya Jasa-jasa Orang yang berilmu Di tengah mereka Iya Ketika orang berilmu Jadi di tengah mereka Menyampaikan ilmu Santai-santai saja Tapi begitu Orang yang berilmu Hilang di tengah mereka Barulah mereka sadar Bahwa dulunya mereka berada di atas Sebuah nikmat yang besar Ya Dan biasanya seperti itu Orang baru sadar Kalau dia sudah kehilangan apa Kehilangan nikmat Sebagaimana kata Seorang alim Tentang Apa namanya Gurunya yang meninggal Saya kuruni Kaumi Ida jadda jidduhum Wafillailati Dolmai Yuftaqadul badru Ya kaumku Akan mengingat saya nanti Ketika terjadi Masalah besar Menimpa mereka Ya biasanya diingat Orang-orang penting itu Ketika orang penting Yang biasa Menyelesaikan masalah besar Itu ada Begitu sudah tidak ada Baru diingat Biasanya Nanti mereka akan ingat Kalau terjadi masalah besar Di tengah mereka Di malam gelap gulita Tiba-tiba mereka kehilangan Bulan purnama Seperti itu keadaannya Ya Maka keberadaan Orang-orang yang berilmu Di tengah umat Itu adalah hal yang disyukuri Perkara yang patut Untuk disyukuri Baik Jadi ini Namanya Ummah Karena dia adalah panutan Jadi empat maknanya Ada makna-makna lain Selain daripada Empat yang telah kita sebutkan Namun empat ini Ini ada Dalil-dalilnya dari Al-Quran Yang lainnya ada penyebutannya Di dalam pembahasan-pembahasan hadith Ya Ada yang menyebutkan Sekitar delapan makna Untuk umat ini Bahkan ada yang menyebutkan Belasan makna Untuk kata umat Baik Kemudian di dalam ayat ini Dikatakan Fikuli umatil rasulan Kami telah mengutus Pada setiap umat itu Seorang Rasul Ya Rasul itu apa Ya Biasanya kalau di Definisi yang Berjalan Di tengah kita Yang dari Apa namanya SD kita pelajari Ya Rasul itu Adalah Adalah seorang yang Diwahyukan kepadanya syariat Dan diperintah untuk apa Diperintah untuk Menyampaikannya Itu Rasul katanya Kalau tidak diperintah Untuk menyampaikannya Maka itu namanya apa Itu namanya Nabi Itu namanya Nabi Ya tapi ini Definisi banyak Kritikannya ya Definisi ini Banyak kritikannya Karena asalnya Nabi dan Rasul itu Bersyarikat Di dalam apa Pengutusan Karena itu dalam Al-Quran Dikatakan Wama arsalna Mingqabili kami Rasulin Wala nabiyyin Illa idha tamanna Alqashsyaitanu Fi umniyatih Ya tidaklah kami Mengutus sebelum Engkau Nabi Muhammad Sooran Nabi Dan tidak pula Sooran Rasul Kecuali Kalau dia Bermimpi Maka syaitan Lemparkan sesuatu Pada mimpinya Baik Di sini Dikatakan Diutus Nabi dan Rasul Sama-sama diutus Bersyarikat dalam halawa Diutus Ya Baik Kalau begitu apa Perbedaan antara Nabi dan Rasul Ya perbedaannya itu Kalau Rasul Itu diutus Kepada kaum Yang menyelisihi mereka Ya Kepada Orang-orang kafir Atau kepada Umat Yang menyelisihi Syariat Rasul Tersebut Ya Seperti Nabi Musa A.S. Diutus Nabi Musa dan Nabi Harun Dua orang Rasul Diutus Mendakwai siapa Fir'aun Ya Fir'aun ikut Kepada Nabi Musa Atau tidak Tidak Makanya disebut Rasul Sebagaimana Nabi Muhammad Diutus kepada Orang-orang Kufar Quraish Dan mereka menyelisihi Beliau Nah itu para Rasul Seperti itu Jelas ya Kalau Nabi Ya Kalau Nabi Itu diutus Kepada kaum Yang bersepakat Dengannya Kepada kaum Yang bersepakat Dengannya Itu perbedaan Yang pertama Perbedaan yang kedua Kalau Rasul Biasanya diutus Dengan syariat baru Ya Kalau Nabi Dia Di atas syariat Nabi sebelumnya Melanjutkannya Jelas ya Karena itu Nabi Adam Alayhi Salam Itu dikatakan Nabi Adam Sebagai apa Nabi atau Rasul Nabi Adam Sebagai Nabi Tidak dikatakan Rasul Karena Sepuluh generasi Sepuluh abad Dari Nabi Adam Kepada Nabi Nuh Itu tidak ada Kesyirikan Makanya dia Nabi Nanti Di masa Nabi Nuh Terjadi kesyirikan Barulah diutus Nabi Nuh Terhadap kaumnya Yang berbuat apa Kesyirikan Karena itu Nabi Nuh Alayhi Salam Adalah awal Rasul Yang Allah utus Awal dari Para Rasul Ya Sebagaimana Bani Israel Mereka punya banyak Nabi Bani Israel Jadi setelah Nabi Musa Dan Nabi Harun Para Nabi itu banyak Ya Ada Nabi Namanya Yusha bin Nun Yusha bin Nun Ini yang selalu Kita baca Kisahnya Di Surah Al-Kahfi Dia ikut Bersama Nabi Musa Alayhi Salam Ya Kan disebut Di Surah Al-Kahfi Nabi Musa Membawa seorang Anak muda Bersamanya Anak muda ini Yusha bin Nun Jelas ya Dia menjadi Nabi Disebut Nabi Karena dia melanjutkan Syariat Siapa Nabi Musa Dan Nabi Harun Karena itu Bani Israel Dikatakan dalam hadit Riwayat Bukhari Dan Muslim Kana Bani Israel Tasusuhumul Ambiya Kullama Halaka Nabi Yun Khalafahu Nabi Adalah Bani Israel itu Mereka Diatur oleh Para Nabinya Ya Bahasa haditnya Siasatnya Dipegang oleh Para Nabinya Begitu mungkin ya Bahasa paling Benarnya Sebab Kata siasat Dalam bahasa Indonesia ini Ya Ini banyak makna Kepada Makna yang negatif ya Kata siasat Ya Kalau dikatakan Sipulan disiasati Nah itu artinya apa Bisa bermakna Dikibuli Dikerjai Kan begitu Padahal siasat Dalam pengertian syariat itu As-siasat itu Adalah pengaturan Perbaikan Untuk menciptakan Kemaslahatan di tengah rakyat Itu siasat namanya Dalam istilah syariat Ya Nah bisa juga dikatakan Siasat dengan bahasa politik Karena politik ini Ya umumnya Kesannya itu Kepada kesan yang apa Lebih luas Ya Politik itu Masuk di dalamnya Sikut-menyikut Ya Berubut kekuasaan Mencapai tempat yang tertinggi Dan seterusnya Kan begitu Kata politik Ini tidak begitu apa Terang Tapi kata siasat Itu namanya Siasat as-syari'ya Jadi siasat mereka ini Diatur oleh para nabinya Bani Israel Setiap kali Ada nabi yang meninggal Datang nabi Nabi setelahnya Menggantikannya Jadi luar biasa Bani Israel ini Nikmat yang Allah berikan Kepada mereka Ya Diutus kepada mereka Para nabi Karena itu ketiga Allah ingatkan Kepada Bani Israel Besarnya nikmat Maka disebutkan Beberapa nikmat Untuk Bani Israel It ja'ala fikumul anbiya Wa ja'ala kumulukan Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin Tiga nikmat diingatkan Dijadikan di tengah kalian Para nabi Kalian dijadikan raja-raja Ya Dan diberikan kepada kalian Hal-hal yang tidak diberikan Kepada siapapun Dari alam semesta Nah ini banyak nikmat Terhadap Bani Israel Tapi nikmat yang paling pertama disebut Dijadikan di tengah mereka Para nabi Karena keberadaan Orang-orang yang berilmu Itulah yang paling besar Di tengah Umat tersebut Ya Jelas ya Ini banyak yang tidak sadar disini Di pembahasan Tentang ilmu Tidak mengerti dari kadar Orang-orang yang berilmu Baik Jadi itu perbedaan antara Nabi dan apa? Nabi dan Rasul Jadi setiap Rasul diutus Kepada setiap umat Setiap umat Pasti ada Rasulnya Ya Untuk apa mereka Diutus? Baik Diterangkan disini Adik budullah Wajitanibu Ataugud Agar supaya Mereka beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Ataugud Ya Jadi ada dua hal Adik budullah Wajitanibu Ataugud Supaya mereka Beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan mereka menjauhi Ataugud Ada dua perkara Ya Anik budullah Anik budullah Artinya mentauhidkan Allah Sudah berlalu Kaidahnya Ibn Abbas Kullu ma waradat Fil qur'ani Minal ibadah Fahuwa apa? Hah? Fahuwa tawhid Jadi Semua Yang datang Di dalam al-qur'an Dari ibadah Ya Fama'nahu At-tawhid Maka maknanya adalah apa? Makananya adalah tawhid Kan begitu? Ya Jadi ini dasar Yang hendaknya Diketahui Ya Baik Nah ini penjelasan Ayat ini terdapat di dalamnya Penjelasan hikmah diutusnya para rasul Hikmah diutusnya para rasul Ya Kalau di ayat ini Tampak Hikmah diutusnya para rasul Untuk apa? Mengajak kepada manusia Untuk beribadah Hanya kepada Allah Dan menjauhi Togud Ya Itu hikmah diutusnya Para nabi dan para rasul Berdasarkan ayat Kalau kita bandingkan lagi Dengan ayat-ayat yang lain Ya Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain Syekh Ibn Taymin Menyebutkan tiga hikmah yang lain Dan diutusnya para nabi dan para rasul Hikmah yang lainnya Iqamatul hujah Menegakkan hujah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Rusulan mubashirina wa mundirina Li'alla yakuna linnasi alallahi Hujjatun ba'dal rusul Ya Dikirim kepada mereka para rasul Memberi kabar gembira Dan memberi perigatan Ini tugas rasul Dua Memberi kabar gembira Dan memberi apa? Perigatan Supaya Li'alla yakuna linnasi alallahi Hujjatun ba'dal rusul Supaya manusia Tidak ada hujah lagi Kepada Allah Setelah itu Tidak ada yang lainnya Jangan sampai ada yang berkata Ya Allah Saya kenapa disiksa? Iya Belum sampai kepada saya hujah Maka dengan diutusnya para rasul Hujjat telah tegak Tidak ada lagi alasan Itu makna Iqamatul hujah Kemudian yang ketiga Dari hikmah diutusnya para rasul Adalah sebagai rahmat Sebagaimana firman Allah Wa ma'arsalna ka Illa Rahmatan lil'alamin Tidaklah kami memutusun Kedabi Muhammad Kecuali sebagai rahmat Untuk semesta alam Kemudian hikmah yang keempat Adalah menjelaskan jalan yang Mengantar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena seorang itu Tidak mungkin Mengetahui jalan Yang mengantar kepada Allah Secara terperinci Melalui Kecuali melalui jalannya siapa? Jalannya para nabi Dan para rasul Tidak mungkin ada yang Bisa mengetahui Jalan ke sorga Secara terperinci Jalan yang mengantarnya Kepada Allah Secara terperinci Kecuali dengan Dari kata Tugyan Artinya melampaui batas Kalau bahasa Ibn al-Qayyim dalam Mendefinisikannya Apa yang seorang hamba itu Melampaui batasannya Dia melampaui batas Dalam bentuk Yang dia ikuti Atau yang dia ibadahi Atau yang dia taati Ya itu disebut Togut Jadi segala hal yang Melampaui batas Disebut apa? Togut Kesyirikan Bentuk dari Togut Kekafiran Bentuk dari Togut Kemaksiatan Bentuk dari apa? Dari Togut Bentuk dari Togut Pokok-pokok Togut Sudah pernah disebutkan ya Kita ada pembahasan khusus Di situ Ya Pokok-pokok Togut Iblis Adalah Dari kepala Togut Demikian pula Para dukun Tukan sihir Orang yang mengaku Tau ilmu gaib Demikian pula Orang yang berhukum Dengan selain Hukum Allah subhanahu Wata'ala Siapa yang diibadahi Dalam keadaan Dia rido Akan ibadah tersebut Ini semuanya dari Penaman-penaman Yang disebut Sebagai Togut Jelas ya? Baik Jadi sisi pendalilan Dari ayat Terkait dengan Kitabut Tauhid Ini ada dua sisi Pendalilannya Yang pertama Ini perintah Dan perintah itu Menunjukkan Mana apa? Menunjukkan Mana wajib Dan ini Menjelaskan Tentang wajibnya Tauhid Karena ini adalah Perintah Setiap nabi dan Rasul yang diutus Kepada umat Iya Kemudian yang kedua Sisi pendalilan Yang kedua Pada ayat Setelahnya Wajitan ibu Togut Ini juga perintah Untuk meninggalkan Togut Dan perintah Menunjukkan apa? Kewajiban Togut Lawan dari Tauhid Lawan dari Tauhid Dan disini Dengan bahasa Yang sangat Mendalam sekali Dengan bahasa Wajitan ibu Jauhilah Togut Jauhi Ini beda ya Dengan kata Meninggalkan Jauhi Dia dekat saja Tidak boleh Dekat saja Tidak boleh Jelas Kalau meninggalkan Bahasanya lebih Lebih ruas Tapi ini Dekat saja Tidak boleh Dekat saja Tidak boleh Wajitan ibu Togut Ini jadi Ketika Diperintah Untuk meninggalkan Togut Berarti kebalikannya Dia diperintah Untuk apa? Untuk bertauhid Diperintah Untuk bertauhid Iya Dan menjauh Dari Togut itu Tidak akan terwujud Kecuali dengan Tauhid Maka sisi Pendalilan dari Ayat Ini kelihatannya Iya Kelihatan Yang pertama Terdapat penjelasan Bahwa Tauhid itu Yang merupakan Da'wah para nabi dan para rasul Adalah beribadah Kepada Allah Sumata Kemudian yang kedua Terdapat di dalam ayat Dari dua sudut Menunjukkan wajibnya Apa? Tauhid Menunjukkan wajibnya Tauhid Baik Selesai Ayat yang kedua ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!